selamat menikmati 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 juga sih ada timpani. Masih banyak juga sih Mbak. Kira-kira tuh alat pit itu bisa mencapai sepuluhan jenis alat musik itu dalam pit filmenya sendiri. Jadi pada penasaran kan pasti kayak apa sih alat di pit itu? Nah di pit itu alatnya dibagi dari dua. Yang pertama ada yang gila kayunya. Dari logam dan dari kayu. Contohnya yang dari kayu itu ada merimbang, kolastik, uang silokon. Kalau dari logam itu ada vibraton, bells, dan glokan steel. Nah pasti pada penasaran kan alat di pit itu kayak apa aja. Kita langsung aja ya ngeliatin alatnya. Yang pertama alatnya. Ini itu adalah nama alatnya itu marimba. Marimba ini terbuat bilahnya itu terbuat dari kayu. Dan setiap bilahnya itu ukurannya berbeda-beda. Mulai dari yang besar sampai yang kecil. Nadanya pun juga beda-beda. Dia tuh dimainin menggunakan malet. Dengan cara dipukul menggunakan pergelangan tangan. Contohnya tuh seperti ini. Kalau dipukul ya. Bagus ya suaranya. Dan ini tuh nama alatnya adalah skolastik. Alat skolastik ini tuh juga di bilahnya juga terbuat dari kayu. Caramennya juga dengan dipukul menggunakan malet. Sama sih caramennya dipukul seperti ini. gitu. Ih keren banget nih fit. Dan ini tuh nama alatnya adalah silofon. Silofon ini tuh juga terbuat dari kayu bilahnya. Dan di alat ini tuh merupakan pusat dari semua alat. Jadi dia tuh terletak di tengah-tengah. Caramennya juga sama dipukul. Dan tapi nadanya itu lebih high dibandingkan yang lain. Seperti itu. Alatnya juga ini agak beda ya maletnya ya mbak. Iya. Jadi maletnya itu bukan malet yang berbalut wall. Cuma jadi maletnya itu kayak seperti permen ya bisa dibilang. Iya. lebih keras gitu. Lebih keras. Karena dia juga termasuk alat yang high juga. Selanjutnya ini tuh adalah nama alatnya vibraphone. Vibraphone ini tuh alatnya terbuat dari logam. Jadi kalau dimainkan itu alatnya harus dipijak pedalnya. Iya. Untuk ngeluarin suara. Kalau dimainin nanti bakal jadi kayak gini. jadi kayak menggema gitu suaranya. Dan setelah main itu pedalnya juga harus dilepaskan. Nggak boleh ditahan-tahan. Karena nanti suaranya tuh bisa kemana-mana. Jadi gitu. Khusus vibraphone ini alat satu-satunya alat yang ada injakannya ya mbak. Iya cuman vibraphone doang yang ada pijakannya. Jadi ini tuh nama alatnya adalah block and spill. Block and spill ini tuh sama kayak vibraphone dari logam juga. Cuman dia kayak versi kecilnya gitu. Kan kalau vibraphone kan versi gedenya. Suaranya tuh juga sama kayak vibraphone. Tapi lebih nyaring dibandingkan vibraphone tadi. Cara mainnya juga sama dipukul. Cuman maletnya itu juga yang berbalut wall itu maletnya yang kayak gini. Jadi kalau dimainin itu tuh juga sama sih. Cuman suaranya beda. Lebih nyaring banget soalnya. Jadi itu sedikit penjelasan dari kita. Jika ada salah. Mohon maaf. Atau salah penjelasan kita mohon maaf ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita tunggu. Kita tunggu aja. Kita latihan bareng di lapangan. Sama-sama latihan bareng-bareng ya. Sampai jumpa. Sekian terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari divisi Brass. Saya Vicky. Saya Ropal. Nah disini kami bakalan jelasin apa itu Brass. Sedikit ya. Sedikit. Sedikit. Sedikit aja dulu. Baik itu secara umum. Fungsi maupun secara khusus. Kalau secara umum. Apa itu pak? Kira-kira. Untuk secara umum. Brass. Brass ya. Brass. 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 Brass itu diambil dari kata. Bahasa Inggris Yaitu beras yang artinya Logam atau kuningan Jadi untuk secara penjelasannya Beras itu adalah sebuah alat musik Yang terbuat dari logam atau kuningan Ya, betul sekali Kalau untuk secara fungsinya Fungsi ini kita ngomong berarti di marching Ini beras itu sebagai vokalnya Gambarannya kalau orang Belum tahu marching ataupun secara awam itu Kayak band-band musik atau segala macam Grup musik, Noah atau segala macam Itu sebagai vokalnya Terus Berperan penting juga sebagai Pembentuk di display ataupun Kita marching itu kan biasanya ada display Ada segala macam itu kan, konfigurasi Nah, beras itu Berfungsi sebagai Pemperan utamanya itu? Ya, pemperan utamanya, bener Bikin bentuk bintang, misal bentuk bintang Atau bentuk visual apa segala macam Itu yang paling dilihat Itu ya di beras Nah, kalau untuk secara khusus ya Untuk secara khusus Di kemercimenan itu ada 4 jenis untuk beras Yang pertama itu ada rumpet Yang kedua melofon Yang ketiga bariton Dan yang keempat adalah tuba Nah, untuk trumpet melofon bariton dan tuba ini Itu memiliki beberapa register Ya, jadi terbentuk menjadi 3 register Yang pertama adalah High register, middle register, dan low register Nah, yang high register ini Itu alat nyub trumpet Terus yang middle register itu melofon Terus yang low register itu ada tuba Sama bariton Nah, untuk trumpet sendiri Itu bisa digambarkan Kalau secara vokal itu sebagai suara Soprano Yang bisa nada tinggi segala macam Ataupun solo Atau segala macam Itu biasanya Ditetakkan di trumpet Kemudian Di middlenya itu ada milofon Jadi Dia memang penengah Ataupun sesuatu yang harmonis Biasanya dibikin oleh milofon Ya, harmonis sekali Biasanya di tengah itu Walaupun dia suaranya kecil Tapi kadang tembus gitu loh Bisa melewati Beberapa suara yang keluar Dari semua alat gitu Kalau dari ini sendiri lo register? Lo register Itu biasanya suara-suara yang deep Atau dalam Biasanya sebagai Untuk Kayak di Gameband Biasanya di alat musik Biasanya Itu biasanya sebagai pembungkusnya Pembungkusnya Jadi biasanya Kayak makanan Kalau makanan tetap pembungkusnya Tidak menarik Jadi Low-low ini sebagai pembungkusnya Ya Dan perperan juga sebagai tempo 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 segala macam Yang memegang Apa namanya Tidak hanya kendali Jika kita lagi bermain Ya teman-teman Seperti tadi udah jelaskan ya Ini trumpetnya Yang termasuk ring High register Atau suara surhano Apa siapa suaranya? Ringnya Emang agak suara Terlihat Yang selanjutnya Ini namanya melopon ya Perbeda jauh dari trumpet Dari kelihatan dari teksturnya Ataupun Bentuknya Tekstur sama Dari bentuknya Hornnya ini sama horn Itu lebih lebar Daripada tepet Itu akan kecil Nah Di middle register Kita suaranya Kita dengar Para-para Berbeda jauh dari trumpet Oke guys ini adalah 2 register Seperti yang kalian lihat Alatnya berbeda Ini yang namanya Bariton dan juga Eton Mereka lihat Untuk Ukuran Bariton sendiri Untuk ukuran Hormos ya Itu lebih besar Dari pada Elephone dan juga Dan juga Alatnya Banyak besar Hampir Tertinggul orang Dewasa Dan untuk suaranya Coba Untuk Bairton ya Relasi seperti itu ya Kalau kalian dengar Untuk suaranya Tentu lebih Tenor Tenor Lebih Banyak Buff Buff Dan ini untuk Yang lebih Buff Lagi Lebih Buff Lebih Buff Lagi Itu adalah Tentu Tempo Tentu Suaranya Oke teman-teman kita sembuh di dan kita bakal banyak banget bagi ilmunya so selamat datang di ya